Intro Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi istri di HRT Dewati mengikuti upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara secara daring via konferensi video dari Ruang Rapat Gubernur Aceh selasa 17 Agustus 2021 petang. Selain gubernur, hadir pula Sekretaris Daerah Aceh Takollah dan istri Safrida Yuliani, perwakilan seluruh unsur Forkopimda Aceh, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan istri Nurmiyati, serta seluruh unsur Forkopimda Kota Banda Aceh. Sebelumnya tepat pukul 16.00, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia yang dipusatkan di halaman kantor gubernur Aceh. Sedangkan Letkol Ahmed Suryadi sebagai komandan upacara dan Mayor Kops Peralatan M. Irfan Zeka Tanjung sebagai perwira upacara. Upacara penurunan bendera peringatan HUD RI di kantor gubernur berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan peserta yang dibatasi. Kegiatan ini turut dihadiri Sistem Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP, mewakili gubernur Aceh, serta sejumlah perwakilan unsur Forkopimda Aceh lainnya. Upacara penurunan bendera berlangsung dengan lancar dan khidmat, di mana pasukan Paskebra yang terdiri dari siswa-siswi terbaik berhasil menjalankan tugas dengan baik. Bendera berhasil diturunkan sekitar pukul 16 WIB dan langsung diserahkan kepada wali kota Banda Aceh selaku Inspektur Upacara. Usai upacara kepada awak media, wali kota menyampaikan terima kasihnya kepada gubernur Aceh yang telah memberikan kepercayaan kepadanya memimpin upacara penurunan bendera HUD RI ke-76. Sebelumnya pada upacara pengibaran bendera peringatan HUD RI pada selasa 17 Agustus 2021 pagi tadi, gubernur Aceh Nova Iryansyah bertindak sebagai Inspektur Upacara. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!